Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hari ini kami bersama teman-teman rekan-rekan pengurus Saya Ketua LBM Dayasan Pembangsaan Kering, Yashir Putin Akan berdiskusi dan juga akan menyampaikan terkait hasil basul masail Atau BMK Perdana Pondok Pesantren Yashir Putin sejauh Madura Yang telah terlaksana pada satu bulan yang lalu Namun ini saya dibarengi oleh teman-teman Ada Ustadz Nasruddin, beliau adalah pengurus Pondok Pesantren Yashir Putin Nanti beliau akan menjelaskan kepada kita semua terkait Kegiatan-kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Yashir Putin Kegiatan Yashir Putin khususnya Asrama Pusat Di sebelah sana, ini kok hitam juga ya Akhirnya ini memang sejoli teman-teman Beliau adalah Ustadz Arif Samsul Arifin Beliau adalah pengurus Pondok Pesantren Bidang Basul Masai LBMG LBMG dan juga ada Ustadz Andrian Arif Saya biasanya menyebut mereka Arifah ini Sejoli atas nama Arif Oke ini saya akan model bincang-bincang dengan teman Ini kemarin kan kita ada Basul Masai Yang diselenggarakan oleh Panitia Haflata Krimiah yang ke-45 Yang disamping saya adalah ketua Nah itu kan belum disampaikan hasilnya Maka sekarang akan disampaikan kepada kita Kita semi-semi diskusi Tapi singkat-singkat saja Karena waktunya kurang Bisa lama nanti Karena Basul Masa ini 2 jam lebih 3 jam Satu persoalan Oke pemirsa yang dirahmati oleh Allah Dan teman-teman yang hadir pada acara podcast kali ini Ini kalau ada yang kurang dari saya Tolong ditanyakan ya Terseluruhannya Takut Biar kita agak-agak Bahas Oke perlu diketahui dulu Bahasul Masail kita pada waktu itu Musohe adalah Kiai Haji Safrija Beliau dari Tongas Tongas Probolinggo Kemudian perumus Satu ada Gus Hamim Hudori Beliau adalah sekretaris PLBM PWNU Jawa Timur Kemudian ada Gus Muhammad Ali Zainal Abidin Beliau adalah Komisi Fatwa MUI Jawa Timur Dan juga perumus yang ketiga ada Ustadz Zainal Abidin Beliau adalah sekretaris LBM PCNU Kabupaten Lumaca Itu petugas-petugas yang ada di Basul Masail kita Moderatornya Moderatornya Saya sendiri Muhammad Syirajuddin Sebagai? Ya sebagai moderator Moderator bukan Tor ya Saya biasa dipanggil Tor nanti Kemudian ada Notulen Jadi di Basul Masail itu Setiap ibarat Yang disampaikan oleh Musyawirin Dan arahan-arahan yang disampaikan oleh perumus Itu ditulis Dan yang nulis tidak bisa moderator sendiri Ada Notulen Notulen disini ada tiga Satu Ustadz Muhammad Farid Beliau waka kurikulu Madrasah Dinia Syarifuddin Ada Ustadz Ahmad Faruk Beliau kepala TUM Madrasah Dinia Syarifuddin Ada juga Ustadz Aziz Abdillah Beliau ini Terlalu banyak Beliau adalah sekretaris Sekretaris LBM Syarifuddin Sekretaris Yayasan Syarifuddin Dosen Institut Agama Islam Syarifuddin Bidang Ekonomi Syarifuddin Masya Allah Sayang tidak bisa kita hadirkan pada podcast kali ini Karena ada kesibukan Terlalu padat beliau Saking padatnya kadang-kadang sampai lupa makan Oke ini teman-teman Jadi disini ada pertanyaan Ada tiga pertanyaan Namun yang bisa kita bahas Pada waktu itu kan ada satu Karena Ada Karena waktu Karena kita hanya mengadakan satu jasa Yang terjawab adalah pertanyaan Yang datang dari LBM PCSU Kabupaten Lumajar Nah tentu Basul Masa Indi kita Itu adalah wakili ya Sesuatu yang telah terjadi Langsung saja saya bacakan deskripsinya Biar tidak terlalu panjang di Apa Muqob Bimah Di ada pertanyaan Bangunan masjid di atas tanah Wakoh Musola Pertanyaan dari LBM PCSU Kabupaten Lumajar Untuk deskripsi masalah Itu Nanti akan ditampilkan di layar Bisa Jadi akan ditampilkan di layar Cuma tasawurannya begini Jadi di daerah Kabupaten Lumajar itu Ada sebuah Kecamatan atau desa Ya desa tentunya Itu terdapat bangunan Yang bangunan itu sudah maklum Sekitar tahun 1960-an Oleh Pemiliknya Diwakofkan untuk Musola Wakof untuk Musola Bangunan Sat tanah-tanahnya Begitu Seiring berjalannya waktu Tentu bangunan itu Termakan usia Sehingga Perlu perbaikan Akhirnya Dibentuk Panitia Untuk pembangunan Rehab Musola itu Nah Alasannya Bukan pelayan alasannya Kemudian Oleh panitia Karena disini Dalam deskripsi itu Dinyatakan Kalau pembangunan Musola itu Kurang gerget Di antara alasannya Dan tentu ada alasan yang lain Yang ada di deskripsi Kurang gerget Akhirnya Disepakati oleh Rapat Rapat Eh Kolapat Panitia Pembangunan Masjid Ya Yang dibangun itu Musola Wakof musola itu Panitia Pembangunan Masjid Akhirnya Proposal pun Mulai diedarkan Atas nama Proposal Pembangunan Masjid Penarikan Amal Sudah mulai Beredar Dan namanya sama Pembangunan Masjid Sebelum itu Panitia mengurus Ikrar Wakof dulu Karena saat Diwakofkan oleh Wakif Pada tahun 1960-an Itu belum ada Ikrar Wakof Tapi secara Syariat Sudah Wakof Karena sudah Sudah Disibotkan Sudah Diucapkan oleh Wakil Bahwa Bangunan itu Diwakofkan Untuk Musola Begitu Nah Setelah itu Akhirnya Pada tahun Kalau tidak Salah 2023 Musola yang Awalnya Hampir Robo itu Sudah Direnovasi Dan berubah Namanya Menjadi Masjid Pertanyaannya Bagaimana Hukum Merubah Wakof Musola Menjadi Masjid Itu pertanyaannya Ada Ada Tiga Sub Ada Tiga Soal Yang Disini Mungkin Bidih Tisor Saja Biar Mereka Ini Bukan Mustahui Mereka Punya Materi Juga Nah Disini Pertanyaan Dari PKNU Adakah Ulama Yang Boleh Diikuti Yang Memperbolehkan Membangun Masjid Di Atas Tanah Yang Seperti Dalam Deskripsi Di Atas Catatannya Bangunan Masjid Itu Musola Bangunannya Juga Musola Dirubah Jadi Masjid Tanah Musola Mungkin Ada Tasahuran Yang Perlu Disampaikan Lagi Karena Ini Juga Aktivis Aktivis Waktu Itu Sudah Ya Secara Garis Besar Secara Garis Besar Sudah Dipahami Mungkin Yang Perlu Di Perjelas Lagi Itu Dirombak Secara Total Atau Cuma Sebagian Saja Oke Ya Itu Kayaknya Waktu Itu Dirombak Secara Total 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 Dirobohkan Berarti Prosesnya Dirombohkan Dulu Kemudian Dibangun Lagi Masjid 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 Seperti 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 Adakah Ulama Yang Boleh Diikuti Yang Memperbolehkan Membangun Masjid Di Atas Tanah Seperti Dalam Deskripsi Di Atas Itu Terjadi Diskusi Kalau Ingin Tahu Diskusinya Seperti Apa Bisa Dilihat Di Youtube Pompas Ya Isyar Nanti ada linknya Nanti ada linknya Saya kok lupa-lupa Ada linknya Di Pompas Ya Isyarifuddin BMK Isyarifuddin Perdana Nah Itu Bisa dicek Bagaimana Kalur Diskusinya Nah Jawaban Yang dihasilkan Dan disepakati Oleh Musohed Perumus Dan juga Para musyawirin Jawabannya Tidak ada Pendapat Yang muktabar Dalam Madhab Syafi'i Yang memperbolehkan Artinya Tidak boleh Kejadian itu Mengingat Dalam Persoalan Di atas Tergolong Tahiru Musamma Musammalwakfi Jadi Sampai Merubah Nama Wakof Itu Tidak boleh Atau Tahiru Wakfi Bilkuliah Tidak boleh Merubah Wakof Bilkuliah Itu Tidak boleh Gitu Ya 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 Kan Ya Kan Itu Kan Saya Saya khawatir Ada yang Salah Tidak boleh Dengan bukti Diterbitkannya Surat ikrar Wakaf Masjid Yang asalnya Musallah Jadi Tidak boleh Karena Kenapa Tidak boleh Karena Itu Wakaf Wakif Mewakof 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 Barang Itu Untuk Musallah Dan Tidak Memberikan Pesan Apa-apa Tidak ketahuan Itu ya Pokoknya Wakof Untuk Musallah Kemudian Dirubah Menjadi Masjid Itu Udah Boleh Disini Referensi Mungkin Akan Saya Bajakan Sedikit Referensi Yang Ditampilkan Disini Adalah Al-Fatawal Fikiyah Kubro Justiga Halaman 152 Ini Karya Ibn Hajar Al-Haydami Kemudian Risalatul Masjid Halaman 66 Kemudian Hasiyah Kol Yubi Wa Umairah Justiga Halaman 109 Karya Imam Al-Kumdibi Kemudian Umdatul Mufti Wal Mustafti Just satu Halaman 694 Di antara Ibarat Yang ditampilkan Di hasil Basul Masa Ilkubro Syarifuddin Perdana Yang diselenggarakan Pada Bulan Yang lalu Di antaranya Disini Yang saya Bacakan Yang Fatawal Fikiyah Kubro Saja Intinya Disini Menyampaikan Tidak Boleh Merubah Wakof Yang sudah Ditetapkan Oleh Wakil Atau Sudah Diwakofkan Oleh Wakil Disini Jelas mungkin Teman-teman Jelas Jelas Ada tambahan Mungkin Tambahnya Cuma Diandaikan Tapi Karena Ini Sudah Ini Bukan Basul Masa Jadi Hampir Tidak Perlu Disampaikan Tapi Jadi Kalimat Illa Ayu Jalan Wakif Ilan Nazir Itu Andaikan Ada Itu Maka Masih Bisa Dipertimbang Masih Bisa Dipertimbang Karena Tidak Ada Seperti Itu Maka Hasilnya Begini Tidak Boleh Saya Sampaikan Wakil Yang Mewakof Kan Gitu Saja Tanpa Ada Tanda Pemasrahan Kalau Ada Masalah Akan Begini Dan Sebetal Itu Ya Pokok Wakof Ya Begitu Itu Banyak Banyak Di sini Panjang Kalau Dibaca Selesai Bisa Ngaji Kemudian Wakola Subki Ini Dihasia Kujubi Wa Umairah Ya Jujud Tayyirul Wakti Bisubuti Salasati La Yugayiru Allah Yugayiru Musammahu Jadi Boleh Merubah Merubah Wakof Itu Tapi Dengan Tiga Sarat Menurut Imam Subki Tidak Sampai Merubah Namanya 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 Rubah Toko Masjid Toko Musyola Sampai Masjid Jaring Wa Ayakuna Maslah Tanlahu Kazia Adati Ra'ihi Dan Tidak Akhirihi Jadi Tidak Boleh Karena Harus Memenuhi Tiga Sarat Kira Kira Begitu Nanti Untuk Hasil Bisa Dicek Di Deskripsi Bapak Operator Bisa Siap Nah Sekarang Pertanyaan berikutnya Ada tiga pertanyaan Ada tiga Ada tiga Kalau memang Tidak ada Apakah bangunan Yang sudah Terbangun Rapi Dan dinamakan Masjid itu Berstatus Masjid Itu Talazung Dari pendapat Yang pertama Tidak Berstatus Masjid Itu Tidak Tidak Masjid Tidak Bisa Ya Meskipun Nanti Ada Ketentuan Ketentuan Terus Bagaimana Uang Dari Masjid Itu Sudah Sampai Situ Pembahasannya Itu Nanti Bisa Diskusikan Kembali Oleh BMK Selanjutnya Kalau Memang Tidak Ada Apakah Harus Dirobohkan Kan Bukan Masjid Katanya Dan Tidak Ada Pendapat Ulama Yang Membenarkan Apakah Harus Dirobohkan Oh Tidak Ini Bisa Dijadikan Solusi Meskipun Daul Senggak Usami Waktu Itu Kita Pepet Pepet No Saya ingat Lebih Detailnya Itu Bisa Dicek Di Youtube Videonya Kondok Santering Gaya Serifudin Kalau Tidak Ada Ulama Yang Memperbolehkan Harus Diapakan Bangunan Itu Jawabannya Bangunan Yang Sudah Jadi Tetap Berstatus Sebagai Masjid Ini Intikol Ini Berarti Nanti Dan Tidak Perlu Dirobohkan Berdasarkan Pendapat Madhab Hambali Yang Memperbolehkan Merubah Bentuk Wakoh Ketika Terdapat Kemaslahatan Ya Karena Tadi Kemarin Waktu itu Syail Mengatakan Kalau Disebut Masjid Gerut Masyarakat Itu Akan Tambah Memang Lebih Masjid Kayaknya Lebih Masjid Sehingga Pada Waktu Itu Disebakati Jawabannya Ketika Ketika Mengikuti Pendapat Madhab Hambali Ditemukan Ibarok Yang Mengatakan Bahwa Hal itu Diperbolehkan Bisa Dibaca Di Fatawalkubro Imam Taqiyudin Ahmad Bin Abdul Halim Ibn Taimiyah Bisa Dicek Di Bukunya Terkait Apakah Pendapat Imam Ibn Taimiyah Dalam Masalah Fikih Bisa Diambil Bisa Diambil Sebagai Pion Ulama Madhab Hambali Itu Perumus Waktu itu Kiham Bisa Sampian Baca Di Buku Yang Telah Saya Tulis Bukan Saya Mungkin Tau Judul Bukunya Saya Lupa Sama Sibuk Mau Mengiktirotip Bisa Bisa Dicek Di Youtube Itu Ada Judulnya Disini Untuk Surat Bina Ibn Guiri Muduan Fayan Duru Fidhalika Ilal Maslahati Fahingkanan Hadis Surat Aslah Dilwakifi Wa Ahlihi Akor Ilai Hidhihi Intinya Dalam Konsep Malik Hambali Itu Masalah Wakok Itu Konsepnya Aslah Fal Aslah Mana Yang Lebih Maslahat Bagi Wakil Kira 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 Itu Hasil Masail Ini Tidak Bisa Panjang Lebar Karena Memang Saya Dibatasi Karena Saya Bukan Host Kini Semuanya Sekarang Pumateri Kita Ngobrol Baru Oke Nanti Bisa Ditayangkan Oleh Tim Media Seperti Apa Lengkapnya Deskripsi Masalah Dan Lengkapnya Ibarat Jawaban Jawaban Atau Bisa Dicek Sendiri Di Kitabnya Panjir Dengan Semua Oh Jawaban Yang Ketiga Tadi Ada Di Fatawalku Buralin Imam Taki Yuddin Ibn Taymiah Halaman Jus 4 Halaman 273 Ada Juga Di Kitab Muttalibu Ulin Nuha Jus 12 Halaman 12 Masya Allah Jus 12 Halaman 473 Nah Pemirsa Yang Dirahmati Oleh Allah Ini Sedang Ngobrol Ngobrol Dengan Ini Kita Bareng Dengan Teman Teman Pengurus Pondok Pesantren Ingin Menyampaikan Kepada Masyarakat Pecinta Pondok Pesantren Seliput Atau Elemen Masyarakat Yang Lain Khususnya Yang Menjadi Wali Santri Baru Pondok induknya sama, seperti MTE, formal, alia, madin, SMK, kemudian pengembangan sama, cuma kegiatan di intern ada perbedaan, sesuai waktu dan ketua. Ya sama, sama dari pondok pesantren yang saya ingin. Tapi yang sekarang hadir di tengah-tengah saya adalah pengurus pondok pesantren. Oke, saya mulai dari Ustadz yang paling tampaknya. Beliau ini luar biasa pemirsa. Langsung mungkin. Benar dulu. Orang itu ingin tahu dari siapa informasi itu keluar. Beliau ini adalah Ustadz. Lebih ke bullying ini. Ustadz Nasruddin ini dua kali. Dua kali jadi ketua hafraqan dunia. Dan dalam sejarah ada pernah ada. Sebelum saya ada, ini klarifikasi. Ada tak? Siapa? Ustadz Aziz Abdul, dua tahun. Iya, karena yang pertama tidak tersenggara gara-gara COVID. Untuk yang benar-benar tersenggara ya. Ustadz Nasruddin, alhariri. Astagfirullah. Kemudian beliau wakil ketua. Ya, wakil ketua dan ingin menyampaikan bagaimana Ustadz, kira-kira Ustadz, kegiatan atau teknis, sistem, kayak kitabnya apa yang dikaji di pondok pesantren itu disampaikan secara luas agar teman-teman dan wali santrita. Oke, terima kasih atas waktu dan beberapa gejlokannya. Bismillahirrahmanirrahim, saya sudah dikasih tahu nama dan beberapa latar belakang yang kurang begitu pas mungkin. Saya dipanggil Anas biasanya, saya sebagai perwakilan pengurus Asrama Pusat, Ustadz. Di Asrama Pusat itu ada beberapa kegiatan yang mungkin secara waktu itu sama, tapi sistem dan isinya itu beda. Jadi sebentar, sebentar, saya akan dulu ya, tapi masih ingat ya Ustadz. Masih, masih. Pengurus, samain bagian apa? Di wakil. Oh iya, wakil. Sudah saya sebutkan, loh. Ya, ya. Ya, ya. Beliau suka. Kasar ting sendirinya. Silahkan, silahkan. Silahkan, silahkan. Silahkan, silahkan. Siap, Ustadz. Jadi di Pondok itu ada beberapa kegiatan yang secara waktu sama di semua Asrama, Jumaat, Sistem, dan beberapa pelajarannya itu beda. Di antara di Pondok Pusatren kita, di Pondok Pusatren kami, Syarifuddin, itu setiap habis jamaah maghrib ada pengajian Al-Quran. Dan ini diselenggarakan oleh semua Asrama dan isinya sama. Sama isinya. Pelajaran Al-Quran-nya sama. Ya, betul lah. Sama kol, lima kol. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Kemudian, untuk sistemnya mungkin yang beda. Di sistem kita itu, ada nanti di program kitabnya mustahik, tapi juga ikut menangani di bagian Al-Quran. Dan ini mungkin kami sampaikan nanti ketika pembahasan kitab. Nah, di Al-Quran ini, untuk tenaga pengajarnya, rata-rata dari pengurus Pondok dan juga dari keluarga Dalem. Dari keluarga Dalem ada, kemudian dari tetangga Pondok yang alumni sini, terus mukim di Pondok juga ada. Di sekitar Pondok? Di sekitar Pondok. Di sekitar Pondok. Di sekitar Pondok. Jadi, santri ngaji itu beliau. Itu seputar Al-Quran. Kemudian, Al-Quran ini diadakan ujian tiap tahun. Yang biasa kita sebut dengan UTQ. Itu tiap tahun? Tiap tahun. Satu tahun, satu kali. Ujian tilawati di Al-Quran untuk menentukan anak ini sudah layak dikatakan lulus bisa baca Al-Quran. Bisa baca Al-Quran benar sesuai Tajwid. Sesuai Tajwid. Ya. Kemudian, itu mungkin seputar pengajian Al-Quran, dimulai setelah maghrib sampai jam setengah sembilan. Setengah setengah delapan. Ngetes teman-teman. Oh, ya. Nah, kemudian setengah delapan turun, lanjut ke jamaah isya. Lanjut jamaah isya. Jamaah isya nya berarti setengah delapan. Setengah delapan. Jadi, setengah delapan, teman-teman turun dari pengajian Al-Quran. Break untuk persiapan. Naruh kitab, kemudian berangkat untuk masuk ke masjid. Kurang lebih 10 menit. Maksimal 15 menit. Karena kebetulan, tempat ngajinya agak jauh dari masjid. Ada yang agak jauh. Ada yang agak jauh. Ada yang di masjid. Ada yang di masjid. Jadi, cuma tinggal naruh Al-Quran, ngadup ke barat. Nah, kemudian lanjut. Sebentar, jam berapa? Jam delapan. Jamah isya nya jam setengah delapan. Lewat sepuluh atau lewat lima belas. Sekitar ini. Nah, terus adanya jam berapa? Nah, adanya tetap sesuai dengan adanya waktu usia. Oh, iya. Jadi, setengah delapan jamah. Kalau adanya, kenapa? Kenapa ada langsung adanya? Gak langsung jamah. Oh, waktunya kadang gini. Kalau langsung adanya, kemudian jamah. Waktu ngaji Al-Quran, kadang ada yang hanya 20 menit. Karena setelah jamah maghrib, itu masih ada wiritan. Kemudian masuk pengajian Al-Quran. Jarak dengan adanya isya itu kadang ada yang sangat dekat. Nah, kalau dipastikan kegiatan itu ikut adanya isya, maka ada yang terlalu sebentar. Di bulan-bulan tertentu. Makanya ditetapkan pada jam setengah delapan. Oke, siap. Kemudian, lanjut. Yang menetapkan itu panjir dengan pengurus. Bukan. Cuma, apa istilahnya? Pelaksana. Pelaksana. Jadi, kami cuma pelaksana. Itu siapa yang menentukan itu? Apa yang ditentukan oleh majelis keluarga dan pondok. Jadi, aturan pondok dari dulu memang begitu. Jadi, kami jadi pengurus tidak berani merubah. Apa sudah ditetapkan. Oke, oke. Lanjutkan. Bukanlah limit agama. Kemudian, lanjut. Salat. Jamah isya, bareng. Kemudian, setelah jamah isya, lanjut isti gota. Isti gota. Turun isti gota. Lanjut ke program kitab. Nah, kebetulan, di pondok itu ada tiga program. Jadi, santri masuk ke pondok. Nanti, pilihannya ada tiga program unggulan di asrama pusat. Kitab. Ada tiga, bukan? Jadi, satu program kitab. Kemudian, yang kedua program tahfid. Yang ketiga program bahasa asing. Nah, bahasa asing ini ada dua. Ada bahasa Arab. Ada bahasa Inggris. Bahasa yang lain tidak ada. Dan seperti Makoli ini, itu tidak ada. Jadi, adanya cuma bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kalau ada santri yang bisa Makoli, itu mungkin... Tidak ada. 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 Nah, jadi, kemudian, setelah jamaah, setelah isti gota, lanjut ke program masing-masing yang dipilih oleh santri tersebut. Sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar. Itu kegiatan pondok, ya? Kegiatan pondok. Ada tiga. Yang pertama, program kitab. Program kitab. Program tahfid. Tahfid. Program bahasa asing. Bahasa asing. Itu di waktu Ba'dah Isti gota. Sekitar jam? Jam setengah sembilan. Jam setengah sembilan. Itu kalau yang ikut tafid dan ikut ngaji. Kita. Di waktu itu? Di waktu itu tidak. Yang ikut bahasa asing, waktu itu tidak ikut. Tidak ikut juga. Oke, oke. Jadi, ada di pilihan masing-masing. Tapi tetap ngaji kita, kan? Di waktu yang lain. Nah, nanti akan kami jenaskan. Oh, siap, siap. Buanglah apa-apa. Saya dibisikin Ustadz Arief dan Ustadzad Adria. Sebelum masuk. Banyak pesan-pesan dari teman-teman. Lanjut. Jam setengah sembilan. Sampai jam setengah sepuluh. Waktu yang ditentukan oleh Pondok Pesantren. Bagi yang tahfid. Yang di kitabnya itu? Semuanya. Oh, semuanya. Bagi program kitab. Bagi program tahfid dan program bahasa asing. Nah, kebetulan ada yang unik di kami. Atau mungkin ada yang bisa dikatakan hal yang berbeda. Ciri khas lah. Ciri khas. Dari beberapa asrama yang lain. Di program kitab kami itu sudah diberlakukan yang namanya mustahik. Mustahik. Ada mustahik. Ada mufaktis. Atau pengawas. Nah. Jadi, mustahik itu mustahik uzakat atau apa? Bukan. Nah, mustahik ini lebih tepatnya ke wali kelas. Wali kelas. Jadi, di Pondok Pesantren kami itu asram pusat. Ada mustahik dari masing-masing jenjang pengajian kitab. Mulai dari ikdad. Kemudian ada ulah. Ada ustah. Ada ulia. Tapi, kami masih nyampe di jenjang mustahik. Nah. Di masing-masing kelas itu ada mustahik. Mustahik itu menangani anak-anaknya atau santri-santrinya maksimal 30 anak. Jadi, masing-masing kelas itu maksimal ada 30 anak. Yang ditangani langsung oleh mustahik. Mustahik itu fokusnya di mana? Nah. Fokusnya mustahik ke 30 anak itu. Ke anak-anak di jenjangnya. Iya. 30 anak di jenjangnya. Fokusnya untuk kajian. Untuk fokusnya semua. Mulai dari anak-anaknya bangun tidur sampai tidur lagi, Ustaz. Jadi, atas pengawasan mustahik. Satu mustahik kelas, satu mustahik. Contoh. Anak-anak kelas usto atau kelas ulah yang kebetulan mustahiknya ada Ustaz Arif juga dan Ustaz Andrian. Contoh, Ustaz Arif ini di kelas ulah dua. Nah, anak-anak ulah dua ini, meskipun beliau jadi mustahik di program kitab, tapi beliau juga punya kewajiban untuk mengawasin anak-anaknya di kajian Al-Qur'annya. Di kajian formalnya, di kajian Madin dan pengembangan. Jadi, semua atas pengawasan Ustaz Arif. Andaikan ketika Madin, anak-anaknya ada yang tidak hadir sampai tiga kali atau tidak ikut ujian. Maka dari pihak Madin, nanti manggil pemanggilan wali, pemanggilan orang tua, pertama itu surat tertuju ke mustahik. Kalau ada tegurang, tertuju ke mustahik dulu. Kemustahik. Jadi, mustahik nanti yang dipanggil oleh lembaga untuk menghadap ke lembaga. Nanti anak yang bersangkutan dibawa. Selaku bapak di Bondok. Di Bondok Santre. Jadi, apapun yang berkaitan dengan anaknya, maka mustahik ini berperan lebih, bertanggung jawab. Bapak, tapi tidak punya ibu. Mungkin lebih tepat, kalau tidak punya cari ibu ini. Ini kayaknya muka-muka. Anu semuanya beliau yang paling sempur. Mustahik semua. Lanjut-lanjut, Zab. Ini apa-apa tadi? Bertanggung jawab anda semuanya. Kemudian, contoh juga di pengajian Al-Qur'an. Anak-anaknya ternyata melaporkan kepada mustahik. Ustaz, saya selama satu minggu tidak ada gurunya. Iya. Maka mustahik ini juga bertanggung jawab. Tanya siapa ustaznya. Ketika ketemu, sampaikan kepada beliau ustaznya yang kebetulan tidak masuk. Ayo, munggo masuk ke kelas ini. Karena kasihan. Anak-anak saya itu banyak yang tidak ngaji. Karena ustaznya tidak hadir. Jadi, Ustaz Arif ini meskipun mustahik di program kitab, sangat penting untuk mengawasi anak-anaknya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Oke, bentar-bentar. Jadi, ada sistem mustahik. Ada sistem mustahik. Waktu santri itu semuanya punya bapak mustahik. Punya mustahik. Punya mustahik. Kemudian mustahik itu ada di mustahik kitab sebenarnya. Ada mustahik kitab. Tetapi bertanggung jawab untuk setiap kegiatan dan setiap aktivitas anak-anaknya. Anak-anaknya. Sakit misalnya? Nah, kalau sakit bisa. Bisa apa memang harus? Bisa ke mustahik. Tapi kalau secara bisa, wajib tidaknya, ada pengurus kesehatan, Ustaz. Tidak apa mustahik yang melihat, kemudian diarahkan ke pengurus, kesehatan, apa-apa begitu? Bisa juga. Jadi, gini. Oke. Kalau pengurus kesehatan itu on time, setiap habis maghrib. Jadi, setiap hari, setiap 24 jam. Satu kali 24 jam, Ustaz. Satu kali 24 jam, itu ngontrol di setiap kamar. Khawatir ada anak yang sakit. Nah, kan mustahik itu tidak selalu ngontrol ke kamar. Karena juga di lain waktu, beliau juga punya kesibukan sebagai mahasiswa juga. Mungkin yang lain. Jadi, mungkin beliau itu lebih akrabnya nanti ketika pengajian kitab musyawarok, daurok, dan belajar tambahan setelah musyawarok. Ada belajar tambahan? Ada belajar tambahan. Jadi, mustahik itu nambah bagi anak-anak yang mungkin berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus? Itu maksudnya gimana, Ngi? Contoh. Ada keter belakangan? Bukan. Bukan. Bukan keterdepanan juga. Iya, karena bahasa berkebutuhan khusus itu tanda kutip, Ustaz. Iya, tanda kutip. Cuma dijelaskan itu? Nah, kemudian gini, anak-anaknya Ustaz Arief, ada satu yang sangat tidak bisa baca Al-Qur'an. Maka, setelah musyawarok, karena waktu ngajian Al-Qur'an cuma satu jam setengah setelah maurid, maka punya tanggung jawab untuk membimbing secara khusus. Ada belajar tambahan. Ada belajar tambahan. Dan itu tidak ditentukan oleh pondok apa saja yang perlu dikaji. Sesuai dengan anu mustahik. Sesuai dengan kebutuhan khusus. Hal yang perlu dipelajari secara khusus. Nah, itu seputar mustahik di program kita. Mungkin ini sudah tergambar secara detail mungkin mustahik. Iya, jadi saya cuma mau menyimpulkan saja, berarti. Jadi, mustahik itu maksudnya adalah pengurus. Pengurus. Yang, iya, Ustaz, yang memandanggung jawabi beberapa adik-adik kelasnya. Iya. Satu, satu kelas itu? Iya, iya, adik-adik kelas itu kan dalam satu kelas. Jadi, satu kelas sistemnya sekitar 30 anak. Dan mustahik itu bertanggung jawab dalam segala hal. Dalam segala hal. Punya tanggung jawab dalam semua hal. Dalam semua hal. Berarti kalau misalnya, saya punya mustahik. Bapak Andriyan. Iya. Ustaz Andriyan. Terus, saya sakit misalnya. Atau saya tidak bisa hadir kegiatan punggung. Itu saya izinnya menyampaikan dulu ke Ustaz Andriyan. Atau? Atau langsung ke burus. Lihat dulu, kalau sakitnya tidak bisa jalan. Makanya cukup nitip ke temennya. Nanti setelah kegiatan, mustahik ngontrol. Benar-benar sakit apa anda? Oh, begitu ya. Jadi, kan? Detail-detail itu juga. Iya, karena sebagai mustahik harus mustahik. Benar. Jadi, mustahik berzaka. 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 Ada mufadis. Mustahik berzaka. Mustahik berzaka. Saya ingat kepada seseorang. Seseorang. Yang ketakutan. Yang ketakutan. Mufadis. Gemang. Mufadis itu adalah dewan pengawas mustahik dan seluruh mu'alim. Berzaka, tidak semua mu'alim mustahik. Tidak semua. Nah, di satu minggu. Di satu minggu pembelajaran mustahik dan dauroh. Itu full mustahik. Musyawarohnya. Jadi malamnya full dibimbing oleh mustahik. Daurohnya dua hari mustahik. Empat harinya mu'alim-mu'alim yang lain. Mu'alim badal istilahnya. Nah, yang si mu'alim dan mustahik ketika tidak masuk kelas itu. Memberikan teguran. Yang memberikan teguran. Itu adalah mufadis. Nanti ketika dirapat bulanan. Ada Departemen Tarbih wa Ta'lim. Yang menaungi di atas mustahik dan mu'alim. Untuk memberikan laporan kepada mufadis. Jadi kalau ada mu'alim atau mustahik yang kurang intent. Kurang bertanggung jawab. Maka teguran langsungnya akan disampaikan oleh mufadis. Mufadis. Dan Dewan Mufadisnya ada dua. Jadi yang ngawasin mustahik dan mu'alim itu. Ada mufadis. Ya. Ada ketua pondok. Ketua pondok. Ketua pondok. Asrama pusat khususnya. Kalau mufadisnya itu. Gus Umana Ur Rasul. Dan Gus Anggur Hanuddin. Kemudian kalau ketua pondok. Gus Izzuddin Syarif. Jadi yang mengawasin dan menentukan. Terkait gimana-gimananya. Tentang mustahik dan mu'alim. Itu beliau. Itu berarti kalau misalnya terdapat mustahik yang kinerjanya kurang. Kurang. Atau mu'alim yang kinerjanya kurang. Kurang. Nanti akan dilaporkan kepada Dewan Mufadis. Iya. Dewan Mufadisnya adalah. Gus Umana Ur Rasul. Dan Gus Anggur Hanuddin. Dan juga diawasin oleh ketua pondok. Dan tentu diawasin oleh ketua pondok. Gus Izzuddin Syarif. MHA. Tentang adalah Gus Izzuddin Syarif. Ketua Asrama Pusat Jaya Pusantren. Kiai Syarif Udin. Dan juga Wakil Ketua Yayasan. Bidang Organisasi dan Politik. Berarti kalau dilihat dari penjelasan panjenengan barusan. Setiap detail kegiatan pondok pesantren itu. Diawasi oleh mu'fadis. Mu'fadis. Mu'fadis dan Mustahil. Tentunya yang paling luhur. Duhur. Itu mu'fadis gitu ya. Mu'fadis. Mu'fadis yang mengawasi Mustahil. Mustahil yang bertanggung jawab atas tulap. Oke. Atas tulap. Tulap yang ada. Santri-santri baru. Santri-santri. Anak-anaknya. Gini Ustadz. Sekarang itu kan lagi musim-musimnya. Ini sebelum saya masuk ke kegiatan. Musim apa? Aku ambigu itu Ustadz. Ustadz. Kan gini. Kadang-kadang. Ada Santri baru. Biasakan. Ini mungkin. Ini banyak terjadi di. Bukan hanya pondok pesantren. Kadang-kadang di Sokolah. Di Sokolah. Dan. Banyak terjadi. Dan harapannya ini. Tidak terjadi juga di Seri Budi tentunya. Begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan. Bisa terjadi Ustadz. Ini kan sekarang lagi marah-marahnya bullying lah. Oke. Yang di pondok itu kan. Umurnya masih muda-muda semua. Mungkin dianggap ini lebih-anggap lebih keren oleh adik-adiknya. Sehingga melakukan aksi-aksi yang sampai kadang-kadang melampaui. Bisa disebut istilah sekarang bullying. Itu. Pihak pengurus. Mempunyai terobosan-terobosan gak. Untuk menangani. Menghentikan bullying. Bullying. Stok dengan bullying. Kira-kira ada enggak. Mungkin lebih enaknya itu. Biar tidak. Rasanya biar tidak saya pemahteri gak. Bisa dijelaskan oleh teman-teman. Ya mungkin saling-saling menambah saja. Kalau terobosan terkait bullying di pondok. Kami sudah memikirkan ini dari beberapa tahun-tahun sebelumnya. Memang. Melalui proses istokoroh yang panjang. Enggak juga. Oke oke oke. Ya kita saling. Oke oke oke. Mungkin Anu Zah. Lebih ke. Setiap ada momen orang tua ngadu. Setiap ada momen FJP istilahnya. Masuk ke beranda sosmed pondok. Itu memang banyak bullying di beberapa lembaga. Bahkan di pondok pesantren. Di kami itu terobosannya. Karena sudah ada mustahik. Maka mustahik setiap masuk. Bukan hanya ngabsin di awal pertemuan. Jadi mungkin di menit pertama. Sepuluh atau lima belas menit. Itu untuk naturalisasi forum. Di antaranya ngabsin. Kemudian nanya keadaan. Masalah sehari-hari dan sebagainya. Nah dari situ mungkin bisa diketahui. Anak itu punya problem apa di pondok. Di selain kelas itu ada problem apa. Nanti juga bisa diselesaikan oleh mustahik. Yang tentunya tidak hanya mustahik yang berperan. Banyak pengurus yang lain. Di antaranya pengurus tarbiah dan pengurus keamanan. Yang ikut nanti ketika ada problem bullying. Maka beliau-beliau juga akan ikut ambil dalam mencari. Dan menuntaskan dan menyelesaikan permasalahan ini. Tapi kalau ada problem-problem masalah bullying. Memang Mufatis bertanggung jawab juga. Mustahiknya. Oh iya. Mustahik. Ambil kembar memang. Mustahik bertanggung jawab juga untuk melakukan pencegahan-pencegahan. Oke. Kemudian apakah bullying itu pasti ada. Ini tidak bicara semua santri. Tapi ada sebagian anak. Yang ketika tidak kerasan. Nah ketika tidak kerasan. Dia pengen berhenti banget. Dengan beberapa alasan tidak diterima oleh orangtuanya. Akhirnya menyampaikan bullying. Jadi saya dibully oleh teman-teman saya. Jadi alasan itu. Bullying yang saat ini terjadi. Tidak sampai kekerasan kan. Tidak. Tidak pernah ada. Tidak lagi alhamdulillah. Kalau mungkin ada pun. Tapi tidak mana. Paling menjuruh-menjuruhkan karena gerungan. Atau mungkin teks. Sertian gerungan. Biasanya. Biar panjangnya dagu. Kita. Sertai itu mungkin mengarah ke. Iya ya. Beliau sedang menyampaikan masa kecilnya. Aduh. Nah kemudian. Dijadikan alasan seperti itu. Yang kemudian orang tuanya mikir. Aduh kalau dibully seperti ini. Mau tak mau harus dihenti. padahal sistem buli itu kan kok sistem-sistem gimana gini Maksudnya itu gini mungkin bisa disampaikan nanti ditasurkan sistem buli itu kan ada anak dibully dia tidak ngebales itu namanya pembulian kalau ada anak yang gejlokan kemudian kalah saling berkena saling gejlok itu itu bukan buli saya juga punya nemu anak duduk kebetulan di kelas saya dia dibilang buli dia terkena buling katanya ternyata saya pantau beberapa harinya ternyata dia nanya aktif banget nget-ngetan dan suka gejlok nah ketika kalah dia murung bahkan sampai nangis tapi memang anaknya nget-ngetan jadi mungkin di kami tidak ya tidak ada tapi tetap akan kami perhatikan bener apa tidak takut dibuat tidak tadi itu yang menarik menurut saya yang penulis diperhatikan di bagian pencegahan yang ada sistem pencegahan itu dari beliau ini ada kadang-kadang santri yang tidak tidak kerasan dipondok tidak kerasan tidak mau mau berhenti karena gak kerasan ditolak alasannya oleh orangtua sehingga kadang-kadang buat alasan saya dipondok dari teman nih nah dikata-kata yang begini padahal tidak pernah terjadi begini untuk kemudian diizinkan dia akan dapat berhenti karena kalau orang sudah tak kerasan ini harus cari-cari alasan kalau udah sakit izin sakit dulu ini pengurus saya dulu buka kartu ini ini sudah berapa mungkin durasi masih masih sebentar ya padahal banyak ini ada dua materi lagi mungkin selain seling aja biar tidak ya nanti kita tambah tambahin kita nanti kembali lagi ke Ustadz Masuddin pengbapak murusnya saya tanya lagi terkait bagaimana kitabnya apa saja diselesaikan berapa bulan berapa tahun dan tentu ini bukan Madin ya nah ini bukan kegiatan Madin kegiatan Madin ada sendiri ah sebab saya ngobrol dulu dengan dua yang berhadap-hadap hari beliau adalah Ustadz Andrian ini Ustadz Ari ya beliau ini pengurus LBM di Pondok Pesantren Gajer ya mungkin apa kegiatan yang ingin disampaikan diantaranya mungkin jemingan dulu kalau dari mingguan itu ada namanya kafa kajian Ustadz Andrian Gorib kafa Binafsi Karyo kajian Ustadz Andrian Gorib oh kafa itu singkatan itu program LBM ya iya jadi setiap minggunya itu pasti terselenggara kajian Ustadz Andrian Gorib untuk teknisnya itu kalau permulaan kayak tahun sekarang sekarang ajaran baru itu soalnya dari pengurusnya mungkin kalau bisa di lebih rencikan mungkin di kegiatan kafa entah itu kegiatan bahsu mingguan ataupun bulanan itu memang kami selaku pengurus LBM itu ada di TWT di TWT itu kan banyak yang menangani di segala bidang ada ada di pengajian Al-Quran ada di Ubuddia juga penanggung jawab dan kami selaku penanggung jawab dari TWT penanggung jawab di Bahtul Masair dan di Bahtul Masair itu diantaranya ada mingguan yang kafa ada bulanan juga dan ada satu bulanan kami yang bekerja sama dengan LBM Yayasan LBM Yayasan kemudian ada juga biasanya kajian setiap bulan itu kami juga diudang di LBM-LBM pondok sekabupaten lumaja sebentar sebentar saya bentar dulu ya biar tidak terlalu teknis itu ada kafa katanya tadi ya kafa kafa itu kajian Fatful Khori pesertanya siapa pesertanya itu ngambil dari program kita program kita kelas yang program kita itu kelas ula tiga sama Ula dua kayak kalau ula dua cuman sebagian ini ada kita itu kebetulan ada beberapa anak yang dikongkannya semuanya berarti tidak semua santri ikut dalam program kafa itu kajian kita Fatful Khori teknisnya gimana yang baca siapa untuk teknis di kafa itu itu biasanya kami setiap minggunya kan ini pelaksanaan kafe itu pas mandat Jumat setelah itu biasanya kami menunjukkan sudah dibentukkan kelompok-kelompok setiap kelompoknya ada yang isi 7-7 lebih gitu kemudian kami menunjuk siapa yang mau baca di minggu depan itu gantian antara semua kelompok diantara berbagai macam jadi ada kelompok dari dari anggota kafa itu sudah dibentuk kelompok yang baca yang bertanggung untuk baca dari dari kelompok masing-masing perwakilan dari kelompok itu itu baca saja atau bagaimana baca dan mulai maklumnya maklumnya diskusinya terjadi di tempat di tempatnya bagaimana iya maksudnya terjadi permasalahan maka gimana kan tadi manggol baca panggung terus terjadi diskusinya gimana kalau itu ada soalnya masing-masing Oh sudah disediakan soalnya jadi di jadwal juga kelompok minggu depan kelompok siapa yang bikin soal jadi penjaturan soal itu itu terakhir Sabtu Suray karena ada soalnya disiapkan sudah disediakan di tasnya ke pihak TWT yang ngurusin bagian LPM ntar dilebihkan dijadikan anikrus ditembelkan untuk soal itu sesuai tema ya lebih kemau untuk iyahnya biasanya kalau di kami itu di kita di kita itu seumpamanya bab solat yang akan dibahas di malam Jumat depan ya di malam Jumat kemarinnya itu sudah kami tentukan bahwasannya minggu depan ini akan bahas bab solat dan untuk soal-soalnya ataupun bermasalahnya kami angkat dari berbagai kelompok yang mengajukan soal kepada kami jadi kelompok-kelompok yang lain yang tidak bertugas membaca gitu menyetorkan soal silahkan 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 kepada kami dan disanapun kami gak cuman bahas apa masalah wakiyah di bikinnya maudu iya maudu iya juga di masalah lafad jadi bukan hanya persoalan problem fikir mungkin jadi kapal itu dibaca kitabnya terus ada pertanyaan masalah kalimat terkit gitu oh itu juga ditanyakan juga dibahas juga baru setelah itu tidak kasih pindah kasih itu program mingguan terus program LPM lagi yang lain apa baru saja sampaikan kok saya lupa yang bulanan yang bulanan datang bulan kalau yang bulanan yang bulanan kami biasanya kerjasama dengan LPM biayasan iya iya ketuanya dispil mungkin di kegiatan bulanan kami basul masa itu ada yang namanya majlis mudaqar syarikat putih jangan sampai salah di program LPM biayasan itu ada program bulanan namanya madarif madarif itu artinya apa air mata yang ada yang menghadir tapi sebenarnya singkatan dari majlis mudaqaro syarikat dan pesatanya juga dari Mongolia lanjutkan itu pesan eh di madarif kugisami cuman nanti bedanya kalau di kafa itu kan ngaji ngajinya kita itu sesuai dengan bab kalau di madariku tidak sesuai dengan pas kebab sholat harus bab sholat mungkin sesuai dengan masalah yang terjadi waktunya 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 tapi kalau rumahnya rumah adu berjalan ini bukan Jawa bukan Jawa bukan Jawa bukan Jawa bukan Jawa bukan saya tahu itu tidak soalnya kami ngaji kita punya pake masa Jawa mungkin sudah melekat di kamis betul jadi ada kafa ya ada madarif juga untuk kegiatan-kegiatan yang di luar ada juga anda di LPM itu Bondo ada di ipka kalau kalau keluar dari Bondo di ranah lumajang itu kita menghadiri ikatan pemuda kajian Fatrul Kori Masya Allah yang tua tidak ikut yang benar ada juga bahkan musayanya karena yang tua sudah pasti mengalami muda itu namanya pemuda terpesertanya pemuda-pemuda juga ikatan pemuda kajian Oh kajian ikatan pemuda-kajian pemuda-kajian nah biar dekat dengan beja biar kita tidak terlalu jauh seolah-olah ada jarak nanti kalau itu biasanya Hamin berapa ikatan mau dilaksanakan organisasi apa gimana ya jam iya udah ada yang dari kondok-kondok rata-rata kondok tapi kalau mau dari itu agak semangatnya pemuda berarti bukan orangnya itu ditentukan tema juga ya ini mau bahas tapi mau dui ya kalau ikat ya iya lebih orangnya lebih ke tema ya jadi kita akan bahas fasol apa ikuti tema yang yang ada di Fatrul Kori jadi asilahnya mentemun di tempat ya sesuai lebih spontanitas lebih ring-ring setelah tidak dipersiapkan memang harus harus benar-benar orang yang bersemangat pemuda mau musik sekiranya apa butuh banyak ibarat biasanya nggak jadi soalnya misalnya kayak kemarin contohnya kok ini kayak harus membahas empat imam jadi nggak karena yang namanya saja cuman gajian khusus gaurif jadi harus diangkat ke bahsu bahsu dimasukkan apa lagi selain ibqaf itu ada gajian Fatul Mu'in gajian Fatul Mu'in itu di pondok apa di mana di luar juga ada di pondok ada di luar juga kalau yang di pondok kami selaku pengurus itu biasanya mengadikan mengadakan gajian juga belajar bareng dan kalau di luar itu yang pelaksana itu ada LBM PCNU jadi mengikuti kegiatan program LBM PCNU apa yang ini kita ingin? Sinau Bareng Sinau Bareng LBM PCNU kamu baca itu baca ngikut juga ya? ngikut juga nufol nufol jadi bukan cuman Sinau Mas Gaji Mas Ardi itu bukan jadi memang sama seperti ibqaf jadi pertanyaannya ya ketemu disana sudah itu muncul disana juga jadi dibaca tema apa nanti mungkin ada yang bertanya dan pertanyaan itu tidak diketahui oleh semua peserta tidak disiapkan gitu kan tidak disiapkan cuma babnya saja cuma babnya saja yang disampaikan nanti bab sholat misalnya nanti yang dibahas terkait dengan sholat pertanyaan-pertanyaan yang ada baik itu pertanyaan mengenai fiqqya maupun sorab laku dan terkib juga terkib juga dikaji ada lagi di LPM mungkin program-program yang akan dilaksanakan ada sih satu satu terakhir PP undangan oh iya tahunan berarti enggak kalau oh iya kalau di kami ada tahunan juga kan ustaz sampai lupa iya itu jendengan gitu kalau itu di program ya saat yang bulanan itu jadi FMPP ya forum oh bener forum musyawarok pondok pesantren sijawa madula FMPP insyaallah kami sudah dapat undangan kemarin FMPP FMPP pada tahun ini di Lirboyo di pondok pesantren Lirboyo Kediri insyaallah kita hadir dan kita akan melakukan pemantauan bukan pemantauan kajian-kajian persiapan sebelum berangkat ke Lirboyo agar kita bisa menyumbangkan pemikiran pemikiran kita juga kalau undangan pondok yang lain mungkin di mana iya banyak juga ada lintas sejawa madula selama ini kami sudah banyak menerima undangan selalu diundang alhamdulillah ini hadir alhamdulillah selagi tidak ada benturan untuk seri secara pondok insyaallah kami hadir hadir alhamdulillah sudah banyak mengikuti di kancah jawa timur alhamdulillah alhamdulillah saya hampir ke atas bilang ini oke oke jadi ini artinya LBM di pondok itu sudah terstruktur rapi juga ya saat kegiatan-kegiatannya dan kajian-kajiannya kembali lagi ini kayaknya ini sudah detik-detik terakhir ini kayaknya sudah kembali lagi ini saya mau kembali ke Bapak tadi ada kajian kitab ada kajian kitab ada kajian kitab yang ditanggung jawab oleh mufastis dan eh maaf mustahik dan mu'aldimah kitab yang dikaji apa itu kalau di kitab yang dikaji ada sesuai jenjangnya sesuai dengan jenjang kebetulan di kami itu ada jenjang iqdat bagi santri baru yang belum punya bekal sama sekali jadi teman-teman dimasukkan ke kelas iqdat kemudian lanjut ke kelas ula 1 ula 2 ula 3 dan ustol 1 ya coba dijelaskan masing-masing kegiatan dan kita beri secara singkat ya ustad tanpa ada prolog-prolog yang lain dan tasawur ya tasawur terlalu banyak di kelas iqdat di kelas iqdat itu dua bulan pertama teman santri diwajibkan nulis jadi belajar al-khod jadi khot secara tulisan Arab nyambung huruf tahajil tahajil jadi nyambung tulisan Arab dan juga belajar nulis pego bahasa Indonesia yang dibahasa Arabkan tulisannya tulisannya nah itu selama 2 bulan jadi target 2 bulan target 2 bulan tapi itu ditempuh cuma 2 bulan di waktu musyawur di waktu malam saja kemudian di setiap harinya mereka selama 2 bulan diwajibkan menghatamkan tulisan jurnia sebanyak setiap bulan maksimal 4 kali tugas di luar kelas itu yang baru santri baru iya santri baru gimana 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 jadi santri baru belajar khot selama 2 bulan iya nah selama 2 bulan kalau itu menulis menulis biasa bukan kaligrafi bukan kaligrafi lanjut lanjut terus guru itu mestahiknya ngasih tugas ke anak itu selama 1 minggu wajib hatam nulis jurumia jadi 1 kitab jurumia itu ditulis sampai hatam sampai hatam sebagai tugas di pondok pesantri di luar kelas gunanya apa satu untuk mematangkan anak-anak di tulisan Arab kemudian yang kedua untuk memperkenalkan lafad-lafad jurumia dipersiapkan untuk pembelajaran selanjutnya jadi yang yang kami pilih memang di kitab jurumia iya jadi sudah di di untuk yang tahap awal iqdat iqdat itu materinya menulis menulis di waktu malam di waktu menulis itu ditempu dalam waktu kurang lebih 2 bulan 2 bulan ada tugas tambahan selama 2 bulan itu maksimal maksimal minimal hatam nulis jurumia 6 kali itu terlaksana Alhamdulillah tapi sekarang kan maksudnya masih satu mingguan iya baru masih satu mingguan masih dua mingguan jadi tetap akan kami pantau nanti sebagai pengurus nanti mustahitnya itu ditagih untuk tugas-tugas yang di apa sudah terlaksana untuk kemudian dibuat evaluasi terus setelah selanjutnya setelah 2 bulan teman-teman santri itu di kasih pembelajaran tasrif itu mas itu iqdat ya iqdat masih itu terlaksana alhamdulillah tasrif tapi tasrifnya tidak kesemuanya tasrifnya itu satu basis yang wajib ditekankan adalah hafalan kemudian yang kedua teori yang besar seperti sigot diperkenalkan diperkenalkan tentang sigot tentang sigot tentang bina kemudian yang wajib dihafalkan itu kalau santri baru istilah hi dari awal bab 1 yang sudah di mujarot sampai 6 sampai 6 sampai 6 sampai 6 semuanya semuanya cuma 6 teman-teman itu alhamdulillah gampang untuk ngafalin itu karena masih pikirannya masih 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 satu kitab 10 tahun belum kemudian saya kira untuk musyawahnya selesai jadi dua kitab itu idat idat kemudian di daurahnya ada lagi daurah juga ada daurah setelah subuh iya setelah subuh itu idat dua bulan pertama itu umbudiah umbudiahnya praktek jadi teman santri yang idat untuk yang idat jadi masih di tahap idat teman-teman santri itu ubudiah praktek jadi mustahik itu nemenin anak-anak untuk praktek mulai dari praktek wudhu langsung dibawa ke vet ke keran praktek sholat berarti dibawa ke kelas atau di mushalat teori-tori tentang sholat teori kemudian praktek saya mau putih seputar ubudiah mandi besar sudah tapi tidak dipraktek praktek tapi tidak dipraktek kemudian ada penguatan teori ubudiah teori prakteknya kemudian selesai dari dua bulan dilanjut ke kajian aghidatul awam untuk bahan dasar teman-teman menghafalkan dan memahami akoid 50 ya itu harus penting santri harus hafal itu hafal saja apa dipelajari juga dipahami jadi aghidatul awam selain teman-teman hafal akoid 50 aghidatul awam itu dihafalkan secara baik dan teman-teman ditekankan wajib faham perbaik dan ini Alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun dan bisa dibuktikan ketika wisuda kitab jadi di wisuda kitab anak-anak ditanya baik ini jelaskan atau jelaskan baik tentang ini itu anak-anak Alhamdulillah bisa itu dua bulan diidat dua bulan diidat jadi dua bulan pertama akan belajar menulis dan menggunakan Ubudiya setelah selesai dua bulan pertama itu lanjut ke lanjut ke hafalan dasrip di malamnya di paginya akhidatul awam selanjutnya di kelas urla di kelas urla itu oh idat selesai sudah? idat selesai idat satu, idat dua sama cuma di perataan kelas kemudian di ula satu ula satu ini pembelajarannya sudah mulai jurumia jadi anak-anak sudah banyak hafal mulai dari karena menulis banyak akhirnya di jurumia itu teman-teman kurang lebih banyak yang hafal setengah hafal setengah hafal kemudian jurumia ini Alhamdulillah sudah dua tahun berjalan jurumia oleh teman-teman mustahik dengan kerajinannya itu kerajinannya rajinan bukan dengan gergetnya untuk semangatnya ngajar istiqomahannya jurumia itu dua bulan tiga bulan hatam karena kebetulan dalam satu minggu jurumia itu dipelajarin tiga malam tiga hari jadi tiga bulan itu insyaallah sudah bisa dipastikan hatam tiga bulan tiga bulan dan itu uniknya di kami itu setiap sebelum masuk praktik yang yang kami terapkan itu baca lafat mulai dari Al-Kalam sampai Bab Dona itu belajar baca bareng semacam nadoman oh sambil nunggu ustad sambil nunggu ustad jadi selain nadoman kita jadi ustadnya yang mau datang sampai baca selesai itu udah kan ada 15 waktu pembiasaan santri oke oke tapi ustadnya old time ustadnya sudah nunggu gitu ya nggak tahu nunggu dimana ini sebenarnya nunggu di kelas kita jadi ada teman-teman yang jurumia tadi itu baca dari Babul Kalam sampai Bab Dona setiap hari begitu besoknya lanjut dari Bab Naat sampai Idhova jadi setiap hari itu Insyaallah anak-anak sudah jadi dibagi dua ya dibagi dua itu berjalan sudah dua tahun ini Alhamdulillah hmm kemudian malam Rabu Kamisnya itu Tasrif jadi lanjut untuk yang kelas dua untuk yang Ula tetap Ula satu Ula ya kan barusan tiga hari siap lanjut Rabu Kamisnya Tasrif itu lanjut dari istilah yang belum tuntas di Idhat itu hafalannya sampai istilahi terakhir hmm istilahi terakhir jadi hafalan dan pemahaman mulai dari Fa'idah yukoluh dan sebagainya Sula Simazid Sula Simazid dan Rubai ibul hak semuanya itu dipelajari dan dihafalkan itu ditempuh selama satu tahun teman-teman atau kita menghafalnya itu pelan-pelan dari dari berbagai mustahid itu mungkin ada yang pelan-pelan ada yang ditekan tapi dilihat kemampuan anak-anak dulu tapi ketentuan dari pengurus putra itu mengatakan setiap akhir tahun anak-anak akan dites keseluruhan targetnya begini penerapannya sesuai kebijakan mustahid masing-masing yang lebih paham keadaan anak-anaknya itu ula satu kemudian lanjut ke ula dua ada berapa ula itu ada ula tiga ula satu yang lebih dipersihkan di itu kain waktu ini nah kemudian ula dua itu jurnia tapi jurnia nya itu lebih kemuktasurnya jadi praktek-prakteknya itu nah di ula satu itu jurnia bagi anak idat yang tidak lulus jadi jadi itu kan ada kelulusan kemudian yang diwisuda kalau yang diwisuda kalau yang lulus langsung masuk ke ula dua kalau yang tidak lulus maka masuk ke ula satu dengan beberapa kitab yang hampir sama dengan yang awal kemudian di ula dua itu pembelajarannya adalah jurnia di waktu sama kayak tadi itu hampir sama sabtu ahad di kamisnya ada amsilatut tersrifiyah dan kawaihdelillah lughawi yang tersrifnya kemudian di'lal itu ditempuh dalam waktu satu tahun satu tahun satu tahun itu mungkin kemudian lanjut di ula tiga Alhamdulillah ula tiga ini di daurahnya oke daurah nah di daurah kering ustadi ini ada air soffwa namanya air soffwa ini air produk produk dari alumni yang bekerja sama dengan produk pesantan itu begitu jadi soffwa enak enak tapi oke nanti kita perlu bareng-bareng kemudian di ula satu tadi itu di daurahnya kitab sabinatun najat dengan makna pegol karena tadi di ula satu anak yang tidak lulus di ibad ianya masuk ke ula satu kitab daurahnya safinah makna pegol kalau di ula dua itu di daurahnya setelah subuh kajiannya adalah kasifatu saja yang tapi gundulan selanjut ke imbriti di kelas imbriti ini dilakukan ketika malam satu ahad Senin kitab imbritinya malam Rabu Kamis kitab Fakul Qodif ini sistemnya sorogan Alhamdulillah ini masih melestarikan sistem yang dulu sorogan itu bisa dijelaskan sorogan itu sistem kajian bukan yang gini yang anak-anak cari makna sendiri cari terkip sendiri kemudian disetorkan kepada mustahil disetorkan baca membaca di hadapan mustahil bukan kok begini sekaligus pertanggungjawaban terkip dan maknanya nanti itu di kelas pula tiga itu itu imbriti di imbriti dihafalkan dan wajib tahu perbaiknya wajib faham jadi insyaallah anak-anak lulusan imbriti bukan hanya faham perbaiknya tapi perlafad kita perair syair perbaik bahas apa gitu itu insyaallah bisa di pahamnya seperti anda memahami bagaimana detailnya syair seharusnya cinta itu bisa jadi penjelasan cinta-cinta oke oke kebetulan saya banyak belajar dari semua jadi imbriti ditempuh satu tahun Fatul Qorib sorogan juga ditempuh satu tahun kemudian lanjut ke tahap selanjutnya Wustor kalau di daurahnya yang ulat tiga ini Alhamdulillah diikutkan kajian kepada Mufatis Alhamdulillah jadi ketika daurah yang ngaji ke mustahil kelas ulat tiga ketika daurahnya diikutkan kajian ke Mufatis kitabnya itu ada kitab tajib kitab tajibnya dikaji kitab takribnya dan juga hadis Al-Qurannya yang dikaji saja yang dikaji kemudian di tahap selanjutnya ini ada syarhul alamah Ibnu Akhil di Kelas Ustor di Kelas Ustor ada kitab Ibnu Akhil ini bukan yang di Madin ya bukan Ibnu Akhil ini kan masih di tahap pondo ya kita kan berbicara pondo di Ibnu Akhil ini ditempuh dalam waktu satu tahun sebanyak 500 baik Ibnu Akhil yang dikaji Ibnu Akhilnya jadi Ibnu Akhilnya itu untuk hafalannya hafalan itu bukan hafalannya Alfiya tapi yang dikaji itu Ibnu Akhil Masya Allah tapi mungkin ada anak yang menghafal dan bukan anda bukan kata-kata bukan anak ini sepulauan ini setelah Allah banyak di jebak oleh beliau terus-terus ketika malam Rabu Kamis khusus untuk anak-anak Ustor 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 malam Ustor dikaji program kitab itu isinya adalah hampir ke bahsul masyid atau istilahkan musyawar jadi anak-anak musyawirin di Ustor itu sistemnya musyawirin yang dibawa kitabnya itu kitab tausyeh kemudian teman-teman oleh mustahid itu dianjurkan untuk bawa kitab yang isinya itu hampir sama dengan tausyeh atau itu bisa diistilahkan seperti bawa bajuri kemudian bawa ikna kita-kita sarah fatul qorib dan agrib untuk perbandingannya perbandingannya dan Alhamdulillah di sini teman-teman itu yang fokus dikaji itu hausyehnya tapi di fatul qorib fatul qorib itu kan di fatul qorib banyak keterangan yang masih perlu difahamkan yang perlu diurai lebih terlalu diurai itu nanti teman-teman dikasih tanda contoh di maul mustahmal dikasih tanda satu footnote istilahnya ngambil dari mana keterangan ngambil dari ikna halaman sekian itu ditulis jadi kita fatul qorib teman-teman di Ustor itu banyak catatan kakinya itu dibukukan atau tidak kurang faham ini tapi insyaallah teman-teman ada di buku masing-masing ada di buku masing-masing dan Insyaallah akan diprogramkan mungkin nanti akan ini kami sampaikan kecil dengan siapa mau mengangkat ini untuk dijadikan program mungkin akan dianunggukin jadi catatan teman-teman terkait Nusawaroh itu ditaknikkan dulu yang digunakan kita bukukan semoga mudah-mudahan menjadi manjariah itu tentu untuk mempermudah teman-teman kita amin amin untuk di musyawaroh untuk daurohnya juga diikutkan kajian ke ifatis-ifatis karena beliau biar teman-teman itu tabarukan kepada keluarga dalam juga ya memang ngaji ke keluarga untuk semutar kitab Alhamdulillah itu nanti di setelah musyawaroh ada kajian tambahan bagian mustahik dan belajar bareng belajar bareng Oke jadi kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren itu sudah tersusun rapi bagaimana detail-detailnya tadi disampaikan oleh caanas selaku wakil ketua penurusan Teregian Senebuddin Asrama Pusat dan juga terkait pendukung-pendukung terobosan-terobosan LBM nya tadi juga ada kelihatan sama dengan UK dan juga LBM BCNU Kabupaten Limajang dan juga ada kegiatan LBM tersendiri yang tadi sudah disampaikan secara gambelang oleh teman-teman yang sebenarnya masih banyak ini masih banyak yang ingin saya orek-orek dari beliau-beliau ini tapi apalah daya waktu kita terbatas nanti terlalu banyak malah malas gini poin-poinnya tadi itu mungkin pemirsa yang dirahmati oleh Allah teman-teman dimanapun anda berada khususnya para wali santri si batisan pondok pesantren Teregian Senebuddin itu diskusi kita bincang-bincang kita memang dikemas sesederhana mungkin dikemas santai itu jangan kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaklumi karena kita ini ya membahas dengan santai sesuatu yang serius gitu Masya Allah jadi itu yang bisa yang bisa kita diskusikan dengan teman-teman tadi hasil keputusan BMK pada pesan tersebut nanti akan ditayangkan di deskripsi terkait asli lah dan juga ibarat-ibaratnya kemudian kegiatan-kegiatan mungkin ditayangkan itu set nanti akan ditayangkan ya apa saja biar diselitkan begitu atau bisa dilihat di akun tiktok kamu Oh gitu jadi ada akun tiktok ya aku bisa dicek kegiatannya kepoin kami kalau masih kurang penjelasannya lebih dilihat lagi bisa lihat ngobrol dan kalau mirip sambil bertamu dengan pengurus bincang-kegiatan dan terkait bagaimana perkembangan Putra Bukhriban Jenengan khususnya wali santri harus tahu anak saya iku mustahiki sopo nah ya terima di program kita terutama di program kita agar bisa ditanya ini saya tanya-tanya perkembangan anak saya ke siapa ke mustahik game-kegiatan mustahik laisa mustahik di pondok di pondok kita yang artinya ya beliau adalah orang yang bertanggung jawab atas santri-santri yang sudah dijelaskan oleh Kak Nasruddin dan teman-teman LBM ada Kak Arif dan saya ajak sirot kita bertemu lagi di podcast apa ya sabarifudin-podcast ini sebenarnya diskusi LBM dan juga kami pondok Oke kita bertemu lagi di bincang-bincang sampai kami yang akan datang kurang lebihnya memaaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh